Nama saya David Kapojos, usia 10 tahun. David adalah anak sekolah minggu di gereja GPDI Sion Lempake, Samarinda. David dikenal dengan sifatnya yang baik, mudah bergaul, dan selalu hadir di sekolah minggu. Tetapi sifat David sangat berbeda kalau sedang di rumah. Saya dulu tidak menghormati orang tua, malah saya suruh saya menyapu. Tapi saya tidak mau, karena pekerjaan itu melelakan bagi saya. Ah malah sama, nanti aja kayak gitu. Pokoknya bentak gitu, bentak sama aku sampai lumayan susah bagi orang tua sih. Hingga suatu ketika di sekolah minggunya, David belajar tentang kisah 10 perintah Tuhan dari Superbook. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu, kepadamu. Kita harus mematuhi perintah-perintah yang ada di sekitar kita. Setelah belajar dari Superbook hari itu, ada yang berubah dalam diri David. Saya merasa bersalah karena saya tidak menghormati orang tua. Jadi saya mulai hari ini akan bertobat kepada Tuhan. Apa yang menjadi komitmen David itu ternyata dipraktekannya. Dan ibunya mulai menyadari perubahan akan hidup David. Aku lihat perubahannya aja yang tingkat lakunya. Sudah mulai lurut gitu. Kalau doa dulunya udah dikit, sekarang ya sudah banyak doa di rumah, malam, pagi. Terima kasih Tuhan Yesus lewat pelajaran Superbook. Saya bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan hidup saya merasa lebih baik.